Oke selamat pagi Berjumpa kembali Dengan channel kami Pagi ini Kita akan membahas Bagaimana cara Peluang usaha Dan cara berjualan Voucher WVID dengan cara yang mudah Tapi yang ini kita bahas adalah Cara untuk Berjualan dengan menggunakan Voucher elektrik WVID Jadi nanti akan kita bahas Dari awal hingga Cara berjualannya Oke Langsung saja Yang pertama kita Jelasan dulu Jadi WVID itu adalah Suatu SSID Dari telekom SSID public Itu yang memang digunakan Untuk segmentasi bisnis Atau komersial Jadi biasanya kita bisa temukan Di WVID Korner Telkom Mungkin di sekolah-sekolah Ada SSID Atau WVID Namanya WVID Itu kita bisa Internetan Dengan menggunakan Voucher WVID Jadi ini adalah SSID Jadi ini adalah SSID Dari telekom Yang memang khusus Dijual Dan Digunakan untuk Masyarakat umum Dan ini juga Banyak sekali Tersebar Di Banyak Kota Dan juga Banyak Titik-titik Contohnya tadi Kantor telekom Ada WVID Korner Terus mungkin Ada juga Di sekolah-sekolah Sekolah-sekolah Juga banyak Di kantor mungkin Bisa rumah sakit Jadi terlalu banyak Banyak sekali Jaringan WVID Mungkin juga dari WMS juga Jadi Ketika ada yang Belangganan WMS Itu nanti juga Yang khususnya Yang reguler Itu nanti dapat SSID WVID Venue Dan Samples Tapi gini Yang kita bahas Adalah WVID Contohnya seperti ini Ini adalah WVID Yang reguler Jadi disini Ada Tiga SSID Yang atas ini Adalah SSID Yang venue Terus yang kedua Ini adalah Seamless Yang ketiga Ini adalah WVID Ini yang Biasanya kita Langganan Jadi Untuk WMS Speednya ada Tiga pilihan 20, 50, hingga 100 Jadi Disini Untuk 20MB Itu harganya 329.000 50MB Itu harganya 600.000 Dan 100MB Itu harganya 1 jutaan Kayaknya belum PPN Disini Enaknya WMS Adalah Yang pertama Tidak ada FUP Jadi Bebas kuota Kalau Indium Ada kuotanya Kalau FUP Kalau FUP Di WMS Tidak ada FUP Jadi Loss Jadi Ketika kita Penggunaan banyak Tidak akan Mengurangi Speed Jadi ini adalah Segmentasi Yang Yang pribadi Jadi Kita langganan WVID Kita pasang-pasang Sendirikan Dan Kita jual sendiri Jadi ini Segmentasi Untuk pribadi Terus Perangkatnya Jadi nanti Kalau kita dapat Kita langganan WVID Itu nanti Ada 3 perangkat Yang kita dapat Yang pertama Adalah Oh sorry 2 perangkat Jadi yang pertama Ini adalah Modemnya Modemnya itu Sebagai Penghubung Jadi dari ODP Atau kotak Boxnya Telkom itu Masuk ke rumah Itu nanti Masuk ke Router Atau modem Yang ini Ini Merknya CTE Terus nanti Dari CTE ini Akan disalurkan Ke access point Ini contoh access pointnya WVID Ada 2 Ini yang Merk Cisco Ini merknya Huawei Jadi ini nanti Yang mengeluarkan 3 SSID Ini yang tadi Jadi dari yang sini Jadi bukan yang ini Ini hanya penghubung Jadi ini yang Menjadi access pointnya Jangkauannya juga Cukup Luas Jadi Kalau penempatannya Bagus Itu bisa Sangat luas sekali Jangkauannya Dan ini Bisa sampai 30an user Masih kuat Masih stabil Oke Nanti Ini ya Berikutnya Ini tampilannya Seperti ini Jadi nanti Ketika Teman-teman Connect Ke YFID Jadi nanti Akan muncul Tampilan seperti ini Untuk memasukkan Username Dan passwordnya Oke Terus ini Bentuk vouchernya Kalau ini Bentuk voucher Fisiknya Seperti ini Voucher fisiknya Dan ini adalah Voucher elektriknya Jadi nanti Yang kita Bahas hal ini Adalah Bagaimana Cara berjualan Di Voucher elektriknya Seperti ini Jadi nanti Terakhir Nanti Kita coba praktek Untuk jualannya Terus Untuk paketnya Sendiri Untuk paket WFIDnya Itu ada Tiga paket Untuk depositnya Jadi paket deposit Pertama Itu Rp90.000 Yang kedua Rp450.000 Yang ketiga Paket deposit Rp900.000 Jadi untuk paket Rp90.000 Ini Teman-teman Nanti bisa dapat Deposit Rp100.000 Jadi nanti Bisa Dapat Untuk voucher Rp5.000 Itu bisa 10 kali Voucher Rp20.000 Bisa 5 kali Dan voucher Rp50.000 Bisa 2 kali Generate Untuk deposit Yang kedua Depositnya Rp450.000 Harga depositnya Terus deposit Yang teman-teman Dapat Nanti Seharga Rp500.000 Bebas Beri Registrasi Jadi teman-teman Dengan Membayar Rp450.000 Nanti dapat Voucher Senilai 5K Itu bisa Dapat 100 kali Voucher Terus untuk Voucher Rp20.000 Rp25.000 Kali Generate Dan voucher Rp50.000 Bisa 10 kali Generate Untuk deposit Yang ketiga Depositnya Rp900.000 Nanti teman-teman Dapat Depositnya Rp1.000.000 Bebas Biaya Registrasi Jadi teman-teman Membayar Untuk depositnya Seharga Rp900.000 Itu teman-teman Bisa dapat Voucher Rp5.000 WVID Itu Rp200.000 Kali Rp20.000 Rp50.000 Dan Rp50.000 Rp20.000 Rp20.000 Untuk WVID Sendiri Itu Khusus untuk Voucher Electric Itu hanya Ada 3 pilihan Jadi Voucher Rp5.000 Rp20.000 Dan Rp50.000 Untuk Vouchernya Sendiri Jadi SSID Yang ini Nah Ini Dikenakan FUP Jadi Kalau Rp5.000 Itu Kuotanya Adalah 10GB Paketnya 12 jam Kalau Rp20.000 Itu 50GB Kalau Rp50.000 Itu 150GB Kalau Kita Hitung Dengan Kita Paket Rp5.000 Kita Bagi 10GB Berarti Per giganya Hanya Rp500 Jadi Sangat Sangat Murah Sekali Kalau Kita Paket Yang Rp50.000 Kita Bagi 150GB Per giganya Hanya Rp333 Rp3 Rp300 Per giganya Jadi Kalau Secara Hitung Kalau Pulsas Sekarang 1GB Itu Bisa Sampai 10.000 Rp1 Rp1 Rata Rata Rp1 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 Meskipun Meskipun Sudah Lebih Kuota Itu Bisa Masih Dikunakan Tapi Speednya Turun Menjadi 512GB Kbps Untuk Speednya Wifi Ini Mengacu Dari Speednya Wifi Di WMS Atau Wifi Corner Kalau Wifi Corner Biasanya Up to 100 Mbps Yang Biasanya Di Sekolah Atau Di Kampus Biasanya Up to 19bps Tapi Kalau Paket WMS Biasanya Tergantung Dari Paketannya Dari Yang Punya WMS Biasanya 20 50 Atau 100 Oke Ini Jadi Untuk Voucher 5000 Itu Untuk 12 Jam Untuk 20 Ribu Itu Seminggu 7 Kali 24 Jam Kalau Yang 50 Ribu Ini Satu Bulan Oke Terus Misalnya Untuk Target Market Kita Yang Pertama Misalnya Teman-teman Punya Cafe Atau Kedai Kopi Atau Tempat Makan Intinya Tempat Berkumpul Orang Hangout Atau Mungkin Santai-santai Nongkrong Itu Memang Target Hot Market Target Untuk Wifi ID Jadi Sambil Nongkrong Kita Sambil Berjualan Internet Juga Dengan Kita Tawarkan Wifi ID Jadi Mungkin Kopi Misalnya Kita Punya Warung Kopi Kita Bisa Tawarkan Untuk Internet Sekalian Dengan Internet 12 Jam Seharga Kalau Harganya Bisa Rp. 5.000 Sampai Rp. 6.000 Tergantung Penjualannya Seperti Itu Terus Mungkin Tetangga Sekitar Kalau Misalnya Kita Punya WMS Di Rumah Kita Langganan WMS Terus Disitu Memang Ada Target Market Mungkin Tetangga Yang Buntu Internet Zoom Ada Yang Suka Main Game Mungkin Kita Coba Bisa Tawarkan Ke Tetangga Tetangga Sekitar Anak Kecil Biasanya Target Market Yang Bagus Sekali Yang Ketiga Mungkin Bisa Teman Teman Punya Kos Punya Penginapan Target Market Cocok Sekali Sekalian Kita Tawarkan Internet Wifi ID Terus Misalnya Di Kampus Di Sekolah Sekolah Ini Ada Wifi Corner Wifi ID Mungkin Bisa Teman Teman Tawarkan Ke Teman Teman Sekolah Mungkin Atau Guru Gurunya Bisa Kita Tawarkan Untuk Jualan Wifi ID Nongkrong Bisa Berjualan Disini Teman Tempat Tempat Mungkin Di Kampus Ketimbang Pake Voucher Bingung Mungkin Beli Pursa Dan Lain Lain Kita Bisa Tawarkan Ke Teman Teman Kampus Kita Untuk Jualan Wifi ID Ini Juga Teman 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 Nongkrong Dan Ada Wifi Corner Mungkin Kita Bisa Tawarkan Target Market Sangat Luar Sekali Disini Untuk Modal Awal Juga Murah Sekali Jadi Hanya 100.000 Teman Teman Sudah Bisa Jualan Wifi ID Oke Ini Tak Cabarkan Mungkin Modal Awal Ketika Kalau Kita Punya Langganan WMS Sendiri Jadi Yang Yang Ini Jadi Kita Langganan WMS Mandiri Langganan Sendiri Oke Untuk Modal Awal Sewa Bulanan Sewa Bulanan Kita Estimasinya 361.900 Jadi Perbulan Kita Untuk Modal Wifi Saja Itu Sampai PN Sekitar 361.900 Dengan Speed 25 BPS Untuk Modal Voucher Per Voucher Itu Harganya Biasanya Modalnya 4500 Dengan Acuan Yang Ini Nah Yang Ini Pakai Deposit Satu Jadi Estimasi Penjualan Perhari Itu 20 Voucher Kita Kalikan 30 Kita Modalnya 2.700.000 Terus Listriknya Itu Kita Estimasi 1500 KWH Dikalikan Per KWH 1500 Kalikan 30 Watt Jadi Rata-rata Penggunaan Modem Dan Akses 30 Watt Kalikan 24 Jam Kalikan 30 Hari Dapatkan Angka 32 400 Total Modalnya Adalah 3.94 300 Per Bulan Ini Tergantung Dari Paketnya Dan Penjualannya Terus Asumasi Penjualannya Berhari 20 Kita Estimasi Harga Jual Voucher Kita Adalah 6.000 Jadi Per Voucher Kita Profit 1500 Dikalikan 20 Dikalikan 30 Hari Jadi Dapatnya 3.600.000 Omset Kita Terus Estimasi Keuntungan Profitnya Adalah 500.700 Perbulan Ini Wifi Saja Kalau Teman-teman Punya Kedai Kopi Atau Teman-teman Punya Usaha Lain Warung Atau Mungkin Toko Itu Bisa Menambah Keuntungannya Jadi Ini Hanya Keuntungan Wifi Wifi Aja Setelah Ini Saya Tunjukkan Untuk Bagaimana Cara Untuk Berjualan Wifi ID Cara Untuk Penggunaan Voucher Oke Untuk Cara Berjualan Voucher Elektrik Yang pertama Kita Harus Hubungi Admin Dulu Untuk Registrasi Voucher Elektrik Untuk Nomor Admin Sudah Kami Sediakan Di Deskripsi Jadi Nanti Teman-teman Yang Berminat Langsung Bisa Pihadmin Untuk Registrasi Dan Bisa Langsung Berjualan Wifi ID Oke Yang pertama Kalau Sudah Punya Wifi Dan Password Kita Langsung Aja Download Lihat Playstore Namanya Adalah Foucher Wifi ID Nah Ini Yang FMS Wifi Business Retail Jadi Nanti Teman-teman Install Ini Jadi Ini Adalah Aplikasi Untuk Jualan Voucher Wifi ID Terus Ini Saya Sudah Install Voucher Jadi Nanti Teman-teman Dapat username Dan Password Ini Saya Contohkan Aja Oke Kita Isi Usernya Dan Password Nanti Setelah Teman-teman Daftar Ke Admin Wifi ID Nanti Teman-teman Dapat Kode Username Dan Password Untuk Masuk Ke Evo Mobile Ini Oke Kita Login Aja Disini Nanti Setelah Teman-teman Registrasi Dan Mempayar Deposit Nanti Teman-teman Dapat Saldo Jadi Saldo Wifi ID Jadi Nanti Teman-teman Berjualannya Lewat Saldo Ini Jadi Pastikan Saldonya Ada Jadi Disini Kebetulan Saldo Saya Adalah 50.000 50.000 Ini Bisa Digunakan Untuk 5 Untuk 10x Voucher 5.000 Terus 2x Voucher 20.000 Dan 1x Voucher 50.000 Oke Terus Untuk Cara Penggunaannya Jadi Disini Kita Bisa Masukkan Nomor HP Jadi Disini Adalah Nomor HP Yang Membeli Voucher Wifi Sebenarnya Ini Mirip Dengan Kita Jualan Pulsa Hampir Mirip Oke Kita Coba Jadi Disini Kita Masukkan Nomor HP Dari Yang Mau Beli Terus Kita Masukkan Dia Mau Beli Yang Voucher Yang Mana Kalau Yang 5.000 Berarti Artinya 12 jam Yang 20.000 Artinya Seminggu 7x 24 jam Dan 50.000 Artinya Beli Satu Bulan Oke Kita Coba Untuk Praktika Hari Ini 5.000 Oke Langsung Kita Generate Ada Tulisan Seperti Ini Anda Yang Ingin Generate Nominal Voucher Seperti 1 Voucher Oke Dan Pastikan Nomornya Ini Bisa Menerima SMS Jadi Kalau Misalnya Hanya Voucher Yang Pakai Data Ini Takutnya Nanti Voucher Tidak Bisa Masuk Jadi Pastikan Nomor HP Ini Bisa Menerima SMS Oke Kalau Sudah Oke Kita Cek Sudah Betul Kita Klik Oke Nah Ini Nomor Telah Selesai Dikankan Ke User Sebesar 5000 Saldo Anda 45 Nah Setelah Ini Langsung Dapat Pemberitahuan Bahwa Nah Ini 12 Jam Segera Gunakan 30 Hari Kedepannya Nanti User Langsung Dapat SMS Seperti Ini Jadi Pembeli Dapat Username WVID-nya Dan Password-nya WVID-nya Oke Nah Disini Nanti Ada History Transaksi Nah Ini Jadi Nanti User Ini Dengan Mail Ini Dengan Password Ini Jadi Ini Menanggulangi Kalau Usernya Tidak Dapat SMS Jadi Kita Bisa Cek Lewat Tab Transaksi Jadi Kita Masukkan Usernya Disini Jadi Nanti Kelihatan User Yang Beli Tadi Dan Password-nya Jadi Nanti Kita Kasih Manual Semisal Pembelinya Tidak Dapat SMS Oke Sekarang Kita Coba Kita Masuk Ke Wifi ID Dulu Kita Akan Coba Masukkan Voucher-nya Oke Sudah Connect FID Nah Biasanya Nanti Bentul Seperti Ini Sudah Connect Oke Terus Kita Masukkan Wifi Name-nya Tadi Oke Kita Copy Oke Kita Masukkan username-nya Disini username-nya Dan Password-nya Oke Masukkan Langsung Kita Login Ya Oke Sudah Terhubung Kita Terhubung Kita Coba Untuk Youtube Kita Coba Oke Kita Cek Ya Kita Coba Nah Ini Sudah Ternyata Connect Kita Tes Video Ini Ngeceh-ngeceh Oke Lancar Ya Ya Mungkin Itu ya Untuk Cara Perjualan Wifi ID-nya Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Dikirim Diklik Kolom Komentar Untuk Nomor Admin Wifi ID Kita Cantumkan Di Kolom Deskripsi Ada Pertanyaan Atau Mau Join Mau Jualan Mau Coba Pulang Saya Ini Monggo Langsung Aja Menghubungi Admin Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video-video Kami Berikutnya Terima Kasih Sudah Mengunjungi Channel Kami Selamat Pagi Dan Salam Zona Indihom